Proses terjadi menggul ya, dimana Rival La Story yang melakukan eksekusi, memanfaatkan kesalahan dari jaga gawang Rudestrian untuk mengatisasi bola dari Awi. Ya, kita lihat bagaimana sebenarnya ini kesalahan dari penjaga gawang Rudestrian yang bereaksi terlalu cepat ya, peninggalkan posnya. Betul, saya kira halawan yang terlalu ceroboh ya. Tapi ini juga pria poin bagi pemain kita, Rival La Story yang datang di saat yang tepat ya. Ya, berada di tempat yang tepat dan tanpa ragu-ragu melakukan sebuah tendangan spekulasi dan berhasil menyarankan bola ke gawang. Dan ini yang tadi Anda singgung, bersama dengan gol dari Van Bastet ya, kan? Kita lihat di sudut yang cukup, sangat sempit ya, Stewart. Tapi dia mampu melayangkan atau mengirimkan tenangan ke sudut yang sulit untuk bisa diblok ke penjaga gawang Rudestrian. Dia yang sangat indah saya kira, hasil kerjasama dan set play yang juga sangat baik daripada pemain PINAS U19. Ya, ada kualitas tentunya bagi Daniel Amun Asmuruf, karena kita tahu dia juga bisa mencetak gol ketika menghadapi PINAS U21 saat timnas U19 menang 2. Ya, gagal lagi serangan timnas, serangan balik kali ini. Berbahaya, umpan langsung kotak PINAS U19 dan masih bisa dibuang. Kita lihat peluang, goooong! Keras memang, dari jarak cukup bekat. Iya, tidak terhindarkan Bung Ali, ini saya kira konsentrasi ya. Konsentrasi lagi-lagi sektor pertahanan bagaimana mereka tidak awas dengan Rianto yang terlambat dalam menutup, sehingga memberikan space untuk melawan-lawan crossing dan clearance yang saya kira agak ceroboh ya. Betul, Bung. Dari Hanif Abdul Rahul, Bung, pemain nomor 8. Clearance yang agak ceroboh. Saya kira keeper manapun akan selut, Bung Ali, dari jarak yang sangat dekat untuk menghalau tendangan volley yang sangat keras seperti ini. Irfan Arfandi tadi, langsung menyambut datangnya bola. Terima kasih telah menonton!